Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol mencatat ada 15 ruas tol yang akan naik pada tahun 2019. Kenaikan tarif tol ini sesuai dengan aturan di mana Badan Usaha Jalan Tol berhak menaikkan tarif setiap 2 tahun sekali untuk kepastian pengembalian investasi. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT berencana akan melakukan penyesuaian tarif pada 15 ruas jalan tol di Indonesia pada 2019. Penyesuaian tarif tol diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Anggota BPJT Kuhcahio Pampudi mengatakan sebenarnya ada 18 ruas jalan tol yang melakukan penyesuaian tarif pada tahun ini. Namun ada 3 ruas jalan tol yang tidak menyesuaikan tarif karena tol tersebut sudah terintegrasi. Sejumlah ruas tol yang terintegrasi diantaranya Sumarang Seksi ABC, Jalan Tol Rikaruar Jakarta atau Jor, dan Pondok Aren Ulujami. Yang memang kalau kita lihat dari yang masuk tol itu golongan satunya berkurang 1,7 persen, non-golongan satunya 4,7 persen. Jadi sebentar sampai data saat ini. Ya insya Allah nantinya naik lagi setelah ternyata lewat luar lebih nyaman lewat tol. Mudah-mudahan gitu ya Bukitri. Sementara itu 15 ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif diantaranya, Kau Makassar Seksi 4, Kempol Pandaan, Cikamek Palimanan, Bali Mandara, jalan tol dalam kota Jakarta. Dari Jakarta, Adipin Manjia, IDX Channel.